Barada Richard Eliezer, dikembalikan ke rumah tahanan rutan, Bares Krim Polri. Richard Eliezer atau Barada E tidak jadi ditahan di lapas kelas 2A Salemba. Kepala bagian Humas Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hamrika Aprianti membeberkan alasannya. Menurutnya, Barada E dikembalikan ke rutan Bares Krim Polri dengan alasan keamanan, keselamatan dan rekomendasi lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK. Berdasarkan rekomendasi LPSK dengan pertimbangan keamanan Richard Eliezer selanjutnya menjalankan pidana di rutan Bares Krim, Katarika, di lapas Salemba, melansir suara. Kom, selasa tanggal 28 Februari tahun 2023. Richard Eliezer sempat berada di lapas Salemba selama beberapa jam, tiba pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Rika mengaku perpindahan kembali Eliezer ke rutan Bares Krim Polri lantaran mengakomodir rekomendasi LPSK. Selain itu, ada beberapa faktor lainnya soal pemindahan tersebut. Namun, dia tidak dapat menjelaskan hal tersebut lebih meringgi. Ada beberapa perpimbangan lainnya yang kita tidak bisa jelaskan lebih jauh dan lebih detail ungkapnya. Dia menjelaskan, meski Richard Eliezer ditempatkan di rutan Bares Krim Polri, statusnya tetap sebagai warga binaan lapas kelas 2A Salemba yang dititikkan di lapas Bares Krim Polri. Statusnya yang bersangkutan adalah warga binaan lapas kelas 2A Salemba dititikkan di rutan Bares Krim. Tentunya dengan pendampingan LPSK, tutup Rika, Richard Eliezer sudah kembali menjalani bidana di rutan Bares Krim setelah melewati proses registrasi, pengecekan kesehatan, serta asesmen di lapas Salemba. Sekitar pukul 10 Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023, malam Richard Eliezer telah sampai di rutan Bares Krim dengan pendampingan tim dari lembaga perlindungan saksi dan korban, serta penasihat hukum. Atas dasar rekomendasi LPSK dan mempertimbangkan faktor keamanan, Richard Eliezer akan menjalani masa tahanan di rutan Bares Krim. Setelah sempat dibawa ke lapas Salemba, terpidana kasus pembunuhan berencana Rika di Riosua, barada Richard Eliezer dikembalikan ke rutan Bares Krim. Pengembalian Richard ke rutan Bares Krim atas alasan keamanan, berdasarkan rekomendasi dari LPSK. Kepala bagian humas dan protokol BGEN PAS, Rika Aprianti menibut status Eliezer tetap warga binaan lapas kelas 2A Salemba yang dititikkan ke rutan Bares Krim. Pembindahan Eliezer dari lapas Salemba ke rutan Bares Krim dilakukan Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023, malam. Sesuai vonis hakim, Eliezer akan menjalani masa hukumannya selama 1 tahun 6 bulan penjara. Itu saja yang dapat kami sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.